Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan modal seribuan tapi dijual dengan harga 300an saja PBV-nya hanya 0,3 kali Apakah saham ini salah harga? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas PT. Salim Infomas pertama atau dengan kode SIMP Teman-teman bisa baca di sini bahwa grup SIMP merupakan grup agribisnis yang terdiversifikasi serta terintegrasi secara vertikal di Indonesia Kegiatan utama meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemulihaan benibibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit Hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin dan shortening Sebagai grup agribisnis yang terdiversifikasi Perusahaan juga melakukan pembudidayaan komoditas tebu, karet dan tanaman lainnya Nah, ada dua divisi di dalam perusahaan ini yaitu divisi perkebunan serta divisi minyak dan lemak nabati Kita lihat sekilas untuk produksi perusahaan di tahun 2022 Teman-teman bisa lihat di sini untuk produksi TBS Inti dan produksi minyak sawit atau CPO Di tahun 2022 ini mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan 2019 dan 2018 Tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 Kita masuk pada pembahasan untuk divisi yang pertama yaitu divisi perkebunan Divisi perkebunan perusahaan ini bergerak dalam kegiatan pembudidayaan kelapa sawit Dan sebagian besar pendapatan divisi ini berasal dari penjualan minyak sawit CPO dan inti sawit PK Serta produksi turunan lainnya Sedangkan untuk divisi minyak dan lemak nabati Divisi ini memproduksi dan memasarkan produk hilir terutama produk minyak goreng, margarin dan shortening Teman-teman bisa baca di sini untuk beberapa produk yang terkenal yaitu Bimoli, Bimoli Special dan Happy Dan untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Kemudian kita lihat untuk struktur pemegang sahamnya Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham SIMP ini dimiliki oleh PT Inofood dengan kepemilikan sekitar 73,4% Dan kepemilikan di masyarakat hanya 19,8% saja Kemudian kita bahas dari aspek harga saham Di tahun 2022 saham SIMP pernah naik hingga ke angka 560 Tapi sempat juga turun hingga ke angka 392 Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan memperkirakan untuk meraih pertumbuhan penjualan sebesar 1 digit di tahun 2023 Dengan asumsi bahwa harga jual rata-rata CPO akan berada dalam kisaran yang sama dengan tingkat harga pada tahun 2022 Pertumbuhan tersebut diharapkan terutama dari peningkatan volume produksi Terutama yang berasal dari pohon-pohon muda dan pohon-pohon produktif Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini tidak menargetkan peningkatan penjualan sebanyak 2 digit Tapi hanya 1 digit di tahun 2023 ini Nah kemudian kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya Saham SIMP ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas 70% Tapi sayangnya pada bulan Mei hingga September dan bulan November dan Desember Saham ini cenderung mengalami penurunan Selama tahun 2023 saham SIMP sudah turun 9,1% Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah Poin pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi total aset yang mencapai 36 triliun rupiah Angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Dan mayoritas aset perusahaan berasal dari aset tetap sebanyak 19,1 triliun rupiah Ada juga saldo kas pihak berrelasi sebanyak 1,3 dan saldo kas pihak ketiga sebanyak 3,4 triliun rupiah Kemudian kita bahas dari aspek total liabilitasnya yang mencapai 14,6 triliun rupiah Dan jika kita bandingkan dengan saldo kas perusahaan Tentunya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya Mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang bank jangka pendek sebanyak 5,5 triliun rupiah Apabila kita lihat detailnya, mayoritas hutang perusahaan berasal di bank mandiri sebanyak 2 triliun Dan bank sentral Asia sebanyak 1,1 triliun rupiah Nah kedua hutang ini akan jadi tempo pada bulan Juni tahun 2023 Untuk aspek ekuitas, perusahaan punya ekuitas sebanyak 16,9 triliun Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya Pendapatan perusahaan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 Dengan nominal 4 triliun rupiah Dan untuk beban pokok penjualannya Malah mengalami peningkatan yang lebih besar Dengan nominal 3,2 triliun rupiah di tahun 2023 Hal itu menyebabkan laba brutonya mengalami penurunan Dari 1,3 turun menjadi 781 miliar di tahun 2023 Karena kenaikan beban pokok penjualan lebih besar Daripada kenaikan pendapatannya Nah kita lihat disini untuk detail dari pendapatan perusahaan Ternyata mayoritas dinominasi oleh penjualan minyak dan lemak matna bati Sebanyak 3,3 triliun Sedangkan untuk produk perkebunan Men nominal 2,2 triliun rupiah Jika kita lihat lebih detail Ada rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif Lebih dari 10% dari total penjualan Yaitu kepada PT Indofood dan PT Indomarko Seperti yang teman-teman sudah tahu Bahwa kedua PT ini merupakan pihak yang berhubungan dengan PT SMP ini Untuk detail dari beban pokok penjualannya Teman-teman bisa lihat disini Bahwa mayoritas berasal dari beban bahan baku yang digunakan Tapi kenaikan yang signifikan Lebih berasal dari biaya pabrikasi dan overhead lainnya Sebanyak 1,1 triliun di tahun 2023 ini Kemudian kita lihat untuk beban operasi lainnya Mengalami penurunan yang cukup signifikan Dibandingkan tahun 2022 Baik itu dalam hal amortisasi Maupun kerugian atas penurunan nilai aset Sekarang kita bahas dari historical IPS Teman-teman bisa lihat bahwa IPS di tahun 2023 ini Mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2021 Tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 Untuk aspek dividen saham ini tidak terlalu konsisten Dimana mereka pernah absen pada tahun 2019 dan 2020 Yieldnya sekitar 4,3% Per 9,8 dengan BBV 0,3 kali Yang berarti dengan modal 1074 Saham ini dijual lebih murah dengan angka 376 NPM 3,7 dengan ROE 3,5% Angka profitabilitas yang tidak terlalu baik Dan diarnya juga sudah cukup tinggi dengan angka 86% Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir Sudah turun 25% Sempat di 650 Tapi sempat juga di 169 Untuk historical PBV Rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,44 kali Dan saat video ini dibuat Harga sahamnya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV Dulu sempat diperdagangkan di atas 0,5 kali Tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,29 kali Demikianlah pembahasan singkat saham SEMP Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi Dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi apabila kamu ingin mempelajari Mentode nambung saham dan dividend investing Mungkin ebook strategi nambung saham ini bisa membantu Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management Mungkin ebook the stock market ini bisa membantu Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan Mungkin ebook ini bisa membantu Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham Silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini Oke sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!